Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada handphone Infinix kalau tidak salah ini serinya Infinix Smart 5 kasusnya adalah bootloop hanya tampil di logo Echos saja kita akan coba untuk mengatasi bootloopnya menggunakan metode hard reset jadi kita harus masuk ke recovery mode pada handphone Infinix Smart 5 ini dan untuk masuk ke recovery mode kita harus mematikan handphone ini karena handphone tidak bisa kita matikan daripada kita repot melepas baterainya kita akan coba untuk menekan kombinasi tombol saja pada handphone ini jadi bisa kita paksa matikan dulu handphonenya dengan menekan tombol volume atas dan tombol power kita tekan dan tahan kedua tombol sampai hilang logo Echosnya langsung saja kita coba untuk praktekan sekarang tekan volume atas, tekan tombol power sampai handphone ini mati ketika handphone ini mati tampilan logo Echosnya sudah hilang jangan melepas kedua tombol ini jadi tombol volume atas dan tombol power tetap kita tekan dan tahan sampai muncul logo Infinix di layarnya baru kita lepaskan tombol powernya atau sampai handphone ini getar baru kita lepaskan tombol powernya namun tetap kita tahan tombol volume atas sampai masuk ke logo Echos lagi dengan logo atau dengan tanda seru segitiga merah seperti ini selanjutnya kita akan masuk ke recovery mode untuk masuk ke recovery modenya pun kita gunakan kombinasi tombol yaitu tekan tombol power, tombol volume atas kemudian lepaskan volume atas dan lepaskan tombol power kita coba sekarang tekan tombol power dulu kemudian tekan tombol volume atas kemudian lepaskan volume atas dan lepaskan power ini dia handphone sudah masuk ke recovery mode selanjutnya tinggal kita turunkan saja ke menu web data slash factory reset turunkan saja ke menu web data slash factory reset untuk OK nya bisa kita tekan tombol power lalu turunkan lagi dengan tombol volume bawah ke menu factory data reset tekan tombol power lagi untuk OK dan kita tunggu sampai proses wiping nya berjalan wiping data kemudian kalau sudah data wipe complete kita akan merestart handphone ini dengan memilih menu reboot system now tekan saja tombol powernya sampai handphone ini restart selanjutnya tinggal kita tunggu saja sampai proses restart nya selesai ini untuk proses loading nya lumayan lama mungkin sekitar 5 menitan ya jadi pastikan saat proses loading seperti ini handphone tidak kehabisan baterai untuk menjaga kondisi baterai nya teman-teman bisa menghubungkan handphone ini ke komputer menggunakan kabel data atau langsung saja sekaligus menghubungkan handphone ini ke chargernya agar kondisi baterai pada handphone ini tetap terjaga jika ternyata setelah kita lakukan hard reset via recovery mode kok ternyata boot loop nya ini tidak sembuh maka kita bisa melakukan flashing firmware nya tentu saja dengan mencari firmware nya dulu di google dan untuk flashing nya menggunakan spflash tool karena kebetulan untuk infinix smart 5 ini menggunakan chipset mediatek mungkin teman-teman akan membutuhkan juga aplikasi atau tool bypass out silahkan gunakan mtk utility untuk membypass out nya atau bisa gunakan mct bypass tool untuk membypass out pada chipset mediatek untuk resiko yang kita hadapi ketika kita melakukan hard reset seperti ini tentu saja semua data yang ada di internal memori handphone ini akan hilang tanpa terkecuali baik itu foto video aplikasi kontak catatan semuanya akan hilang karena proses wiping yang kita lakukan ini akan menghapus seluruh user data yang ada pada internal memori handphone ini untuk akun bagaimana jika handphone ini terdapat akun google nya kemudian fitur temukan perangkat saya aktif maka handphone ini akan meminta verifikasi akun google untuk verifikasi akun google nya ini berarti nanti kita harus meloginkan akun google yang sudah terlogin di handphone ini sebelum kita lakukan hard reset yang dimaksud dengan akun google adalah email gmail nya nanti kita akan loginkan lagi kemudian setelah kita loginkan baru bisa kita setup sampai ke tampilan menu jika ternyata akun google nya mengunci kalau lupa akun google nya bagaimana maka teman-teman bisa lakukan bypass akun google menggunakan tool gratis mungkin besok kita akan bikinkan cara bypass akun google atau FRP pada handphone infinix smart 5 ini menggunakan tool gratis yang sekali klik saja tunggu saja videonya sampai muncul di channel ini oke untuk menunggu proses loading nya memang lumayan lama ya sekitar 2 sampai dengan 3 menit jadi kita percepat saja durasi di video ini kemudian setelah kurang lebih 2 menitan proses loading nya selesai handphone langsung masuk ke tampilan selamat datang proses hard reset nya sukses handphone ini sudah sembuh dari boot loop maka tinggal kita ganti bahasa saja kemudian kita setup handphone ini sampai ke tampilan menu setelah kita pilih bahasa kemudian kita pilih wilayah atau negara langsung saja ke Indonesia kemudian kita pilih menu berikutnya dan apabila di halaman sambungan ke wifi ini tidak bisa kita lewati maka handphone sudah jelas terkunci akun google nya dan kita dipaksa untuk mengkonekkan handphone ini ke jaringan internet bisa menggunakan data seluler ataupun gunakan wifi kebetulan untuk handphone ini kita bisa melewati halaman hubungan ke jaringan tadi yang artinya handphone ini tidak terkunci akun google nya bisa langsung kita setup sampai ke tampilan menu bagi teman-teman yang ternyata handphone nya terkunci akun google silahkan lakukan verifikasi akun google nya dulu atau jika lupa akun google nya silahkan teman-teman bisa bypass saja menggunakan tool apapun yang penting gratis bisa dicari di google ataupun di youtube tutorial untuk bypass FRP akun google pada infinix smart 5 tapi betulkah handphone yang aku pegang ini adalah infinix smart 5 kita akan cek dulu ya kita coba masuk ke menu pengaturan kemudian di bagian ponsel saya atas sendiri oh ternyata ini smart 6 ya tapi kalau lihat modelnya jika kita cari di google maka muncul hasilnya adalah smart 5 apa mungkin smart 6 dan smart 5 itu sama kurang tahu juga ya yang penting handphone ini waras dan siap kita kembalikan ke usernya oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel magelang flasher wassalamualaikum dan tentu saja mantap jiwa jadi nota sampai jumpa di video selanjutnya